Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menanggapi temuan dugaan penimbunan minyak goreng di Deliserdang, Sumatera Utara. Dalam keterangannya Senin 21 Februari 2022, Edi meminta masyarakat tetap tenang dan menunggu hasil penyelidikan polisi, serta tidak membuat gaduh terkait persoalan tersebut. Edi Rahmayadi menerima laporan stok minyak goreng yang ada di gudang tersebut bukan ditimbun, melainkan pasokan minyak goreng untuk rumah makan, mal, dan lainnya. Untuk itu, Edi meminta masyarakat bersabar dan tidak membuat gaduh, karena kelangkaan minyak goreng tidak hanya terjadi di Sumatera Utara, namun juga di seluruh Indonesia. Tidak tahu saya hanya mendengar informasi dari petugas saya. Untuk itu, sedang didalami oleh pihak kepolisian. Nanti, kalau sudah pasti, pasti polisi akan menyampaikan hal ini. Tapi tolong jangan membuat gaduh.